musik 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 ini juga ini juga mengajak orang untuk tidak melupakan sebetulnya ya kan? pernah makan siri gak habis? pernah waktu kecil pernah waktu kecil? lengkap sama sekapur sirinya gak? enggak saya lupa kalau saya terbiasa yang di Indonesia Timur yang pinang jadi ini juga sebetulnya bukan upaya lah maksudnya saya hanya mencoba menggali apa sih yang asli Indonesia yang diterima dari Sabang sampai Merauke yang dari Aceh sampai Papua orang bisa mengapresiasi dan mengerti ya kan? dan saya pikir salah satu diantaranya itu adalah si sirih pinang ini gitu jadi sirih ini kan ada filosofinya abdu dia numbuh dari bawah merambat sampai ke atas lalu dia tidak mengganggu tanaman yang ditumpanginya gitu lalu dikasih lah kapur yang warnanya putih artinya kita tuh berbincang-bincang dengan hati yang seputih kapur bukan seputih salju karena gak ada salju disini ya dong jadi kan ketahuan bapak kita kalau ada orang kasih pepatah as white as snow anak kita bingung dia belum pernah lihat salju dan pinang pinang ini kan tumbuhnya lurus pohonnya artinya kita itu juga harus jaga pikiran dan hati kita agar lurus seperti pohon pinang jadi ada pemikiran-pemikiran mendasar atau filosofis yang cenderung terlupakan tadi kan kamu bilang membuat orang menjadi tidak tidak lupa jadi selain film dokumenter memberikan sirih ini juga mengingatkan orang ya sesuatu yang mungkin sudah terlupakan padahal sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari gitu jadi ini kayak simbol simbol saya welcome dan pada tempat-tempat tertentu dia menjadi simbol perdamaian artinya saya menawarkan perdamaian melalui si sirih ini jadi apapun yang kita bicarakan Hafiz gak boleh marah iya iya kan tapi alatnya canggih berarti ya ini gapit namanya ini gapit ini seperti ukiran jawa tapi sebenarnya dari Sumatera dan ini dia tidak berkarat karena dia di ukiran dari emas ini tata cara kalau ini tata cara makan sirih ala Sumatera kan beda-beda tuh iya ini tata cara apa nih tata cara tata cara Indonesia karena saya ini ee lahirnya di Jakarta tata cara Irma Hutabara gede deh tata cara suara Indonesia kita cheers pakai sirih waduh kampai kalau kalau cuman bahasa Batak tuh yang ada lisoy ya kamu tau gak artinya lisoy itu iya selamat gitu mirip yang di Indonesia timur rasanya mirip ya walaupun dia Batang kan iya iya kamu terakhir di Suguhnya dimana terakhir di Kupang pinang ya Kupang pakai pinang terus di Merah pinang tuh bagus banget kalau kamu makan pinang tiap hari kamu gak akan kena diabetes sesimpel dan semudah itu hmm kadangkala hal-hal yang sangat sederhana dan simple itu cenderung untuk tidak di diabaik tidak diindahkan lagi karena terlalu terlalu sederhana dan terlalu simple hmm jadi saya mengingatkan kembali gitu loh tuh kita tuh punya banyak persamaan dari perbedaan itu indah ya kan ee bineka tunggal ika ee berbeda tetapi satu adanya gitu kan nah salah satunya ini si siri ini hmm tapi berbeda konteksnya bineka tunggal ika sekarang kan bineka tunggal ika zaman yang order baru yang satu artinya penyeragaman kan kalau sekarang kan harusnya memang iya lebih ada penghargaan terhadap perbedaan kita kan juga bangsa-bangsa yang menjadi satu ya kan hmm nah ini bisa jadi simbol peace kan simbol peace begini ini bisa jangan viis jangan viis